Jadi silahkan kalau membeli bunga kertas, taruh di tempat yang terkena full sinar matahari Itu akan sangat bagus sekali untuk bunga kertas Oke, begitu lah teman Terima kasih telah menonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Sobat Pecinta Bunga dan Pecinta Tanaman Dias Kembali lagi di channel kami Alamanda Garden Kami mengulas beberapa tanaman koleksi kami Dan juga beberapa tips dalam merawat tanaman Sesuai dengan pengalaman kami ya tentunya Nah, pada kesempatan kali ini Saya akan menunjukkan atau menampilkan Salah satu koleksi tanaman bunga milik kami Yaitu tanaman bunga Bunga kertas Bunga kertas Biasa disebut dengan tanaman Bougainville Dia punya nama Bougainville Tapi ada juga yang menyebutnya dengan bunga kertas Bunga ini cukup menarik ya Banyak juga pecinta Bougainville ya Karena untuk perawatannya yang cenderung mudah dan tidak terlalu rewel Nah, kali ini lebih khususnya yang akan saya tampilkan adalah Ini adalah ID-nya Ini ya Ini adalah Purple Bangkok Karena memang bunga kertas itu punya banyak sekali ID ya Yang lokal maupun impor Ini salah satu ID yang impor Ini adalah Purple Bangkok Dari kata purple tentunya ya Purple itu adalah ungu Ini warnanya ungu Dan bangkok itu besar ya Jadi dia punya Ini yang besar ya Bentuknya yang besar Daunnya juga lebih besar daripada Bunga Bougainville yang lainnya Nah, para sobat pecinta bunga Untuk yang saya punya ini Ini ID impornya Ini sambungan ya Tidak 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 asli Tidak ori Ini kita bisa lihat sambungannya disini Ya, ini sambungannya Ya, ini sambungannya Ini batang aslinya yang ini Dia besar Lalu disambung dengan ID yang Purple Bangkok ini Kenapa Biasanya itu disambung ya Karena Ya, selain Selain Nanti untuk harga juanya Bisa lebih murah ya Dan biasanya untuk sambungan ini Menggunakan Kayu Eh, tanaman bunga kertas juga Yang lokal Yang warnanya orange Orange local Kenapa dipilih orange local Karena biasanya kayunya yang Orange local itu tidak Mudah rapuh ya Dia Jadi untuk sebagai batang utama Dia tidak gampang kropos Saya juga pernah punya Itu bunga kertas Yang warnanya cantik sekali Bukan orange ya Dia itu asli Ori batangnya Tidak sambungan Itu memang kropos Bawahnya disini itu gampang kropos ya Nah, jadi kenapa Banyak yang menggunakan Batang aslinya ini Warnanya yang orange ya Bunga yang orange Karena memang lebih tahan Ya Baiklah Kita ulas Untuk ID Purple Bangkok ini Dari Daunnya Daunnya saja Sudah cantik ya Ini untuk warna daunnya Dia hijau muda Hijau Hijau muda Ini Berintik-berintik Ini bintik-bintik ya Ini warnanya tidak polos Dia cantik sekali Antara hijau muda Dan Putih tulang ya Jadi ini Belum berubungapun Dia Sudah bisa sebagai pajangan Karena daunnya saja Sudah cantik Dan Untuk Purple Bangkok Mempunyai daun yang Lebih besar daripada Edy yang lain Untuk bunganya Nah Kita ke bunganya Sebenarnya Untuk Bougainville itu Bunganya Ya Ini ya Bunganya itu malah Yang ini ya Ini Ini yang kecil ini Disebut bunga Aslinya itu Bunganya ini Nah Ini pasti ada Tiga bunga ini Dan Bunga yang kecil ini Dilindungi oleh daun Ini ya Daun Sebenarnya ini daun ya Tapi Biasanya orang Menyebutnya Ini adalah bunga Bougainville Tapi sebenarnya Ini daun ya Daun yang sangat tipis ini Daun pelindung ya Dia pelindung bunga yang Ini Yang kecil-kecil ini Dan daun pelindung ini Warna-warni Sehingga Bougainville itu Banyak sekali Aydinya Dan banyak disukai oleh Penggemar bunga Ya Daun pelindung ini Tipis Ya Sehingga Dia sering disebut Dengan Bunga kertas Ya Karena setipis Kertas Ini tipis Kalau kita Pegang Ini tipis Ini juga Tiga Ini juga Tiga Ini ya Teman-teman Ya Inilah Aydi Purple Bangkok Nah Untuk Perawatan Bunga Bougainville Itu cukup Mudah Dari Pemupukan Bunga Bougainville Ini Dipupuk Dengan NPK 555 Atau 10 10 10 Bisa Agar dia Rajin Berbunganya Pemupukannya Tidak Terlalu Sering Bisa Dilakukan Selama Sebulan Sekali Boleh Tiga Bulan Sekali Juga Boleh Terutama Nanti Ketika Musim Kemarau Ketika Tidak Banyak Hujannya Itu Bisa Menggunakan NPK Selanjutnya Agar Bunga Bougainville Ini Lebih Banyak Bunganya Atau Menghasilkan Banyak Bunga Dia Bisa Dipangkas Ya Pangkas Dengan Ratur Karena Bunga Bougainville Ini Jika tidak Dipangkas Dia Itu Akan Memanjang Ini Memanjang Batangnya Itu Kita Pangkas Saja Keras Gini Tidak Usah Eman Tidak Usah Takut Kita Bentuk Saja Sesuai Dengan Keinginan Kita Kita Pangkas Nanti Kita Pangkas Dia Akan Lebih Banyak Tumbuhnya Daunnya Dan Juga Bunganya Jadi Tidak Usah Ragu Ragu Ya Itu Tadi Pemumpukan Sudah Pemangkasan Juga Sudah Dan Untuk Media Tanamnya Juga Silahkan Menggunakan Media Yang Tepat Menggunakan Campuran Tanah Dengan Kotoran Hewan Juga Bagus Asal Sudah Yang Sudah Difermentasi Jangan Menggunakan Kotoran Hewan Yang Baru Saja Karena Beberapa Pelanggan Saya Kadang Ada Yang Mengeluh Ini Bunga Saya Kok Rontok Kok Rontok Ternyata Setelah Saya Tanya Langsung Dikasih Kotoran Hewan Yang Masih Panas Masih Agak Baru Jadi Dia Panas Sehingga Nanti Rontok Tapi Tidak Apa-apa Untuk Bougainville Ini Ketika Dia Rontok Itu Biasanya Nanti Dia Akan Tumbuh Lagi Daun Daun Jadi Tidak Mudah Mati Asal Dia Tidak Kena Hama Dia Tidak Akan Mati Itu Selanjutnya Oh Iya Untuk Meletakkannya Bunga 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 Ini Dia Suka Diletakkan Di Tempat Yang Terkena Sinar Matahari Full Jadi Lebih Mudah Berbunga Ketika Dia Ditempatkan Di Tempat Yang Teduh Nanti Dia Cuman Subur Tuk Dia Malah Lebih Panjang Lagi Menjuntai Banyak Tangkai Yang Menjuntai Tapi Tidak Berbunga Jadi Silahkan Kalau Membeli Bunga Kertas Taruh Di Tempat Yang Terkena Full Sinar Matahari Itu Akan Sangat Bagus Sekali Untuk Bunga Kertas Oke Begitulah Teman-teman Sedikit Pengalaman Kami Tentang Bunga Kertas Dan Salah Satu Jenis ID Yaini Purple Bangkok Dan Tunggu Kami Dengan Video Video Kami Selanjutnya Insya Allah Nanti Hari Berikutnya Kami Akan Menampilkan Beberapa ID-ID Yang Lain Karena Memang Belum Banyak Yang Berbunga Karena Ini Baru Banyak Hujan Jadi Belum Bunga Biasanya Nanti Setelah Musim Penghujan Terus Dia Akan Berbunga Lagi Yang Lain Oke Terima Kasih Selalu Setia Di Channel Kami Alamanda Garden Jangan Lupa Like Comment And Subscribe Terima Kasih Semoga Bermanfaat Ya Teman Teman Ya Cukup Sekian Dari Kami Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bermanfaatuh